Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari kaskus, dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Mereka nyata tatkala aku membuka mata. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya, yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pikiranku menerawang, mencoba mengingat kembali semua peristiwa yang sudah aku dan putriku lalui. Masih teringat jelas dalam ingatanku, semua peristiwa tidak masuk akal yang selalu menjadi santapanku sehari-hari. Bersinggungan dengan peristiwa gaib yang hampir membuat otakku menjadi gila. Malam itu terasa aura mistis yang berhembus sampai membuat bulu kuduk merindik. Suasana di dalam rumah terasa begitu mencekam dan menegangkan. Suara itu, ya suara itu. Suara denting piano mulai terdengar menggema di seluruh ruangan. Seingatku, piano mainan putriku sudah aku matikan dari sebelum ajan mahrib berkumandang. Gendis yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun. Dirinya tampak gelisah dan mulai terdengar tangisan dari bibir mungilnya. Ah, kenapa kalian tidak pernah berhenti mengganggu anakku? Apa kesalahan putriku terhadap kalian? Kehidupanku dulu berjalan normal hingga kehadiran putriku membuat semuanya berubah. Mereka sangat menantikan kehadiranmu. Mereka begitu menyambutmu. Apa yang membuat mereka begitu tertarik denganmu, putri kecilku? Gendis adalah nama yang aku berikan untuk putriku tercinta. Anak yang sudah kutunggu hampir 10 tahun lamanya. Dari awal kelahirannya, banyak peristiwa aneh yang terjadi. Kehadiran Gendis seperti sudah sangat ditunggu oleh mereka. Putriku sangat rewel. Dia selalu menangis dan menjerit histeris ketakutan setiap saat. Bagaimanakah proses perjalanan hidup Gendis selanjutnya? Bisakah ia terbebas dari semua rasa ketakutan yang selalu menghantui dirinya? Akankah putriku bisa menjalani hidup normal seperti anak kecil lainnya? Dan kapankah semua ujian ini akan berakhir? Ini kisah Gendis anakku yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Terdengar suara tangisan bayi menggemar di ruang persalinan. Alhamdulillah, anakku telah lahir ke dunia ini. Desisku liri. Hatiku begitu diselimuti rasa bahagia saat mendengar suara tangisannya. Suara tangisan anakku terdengar seperti melodi yang indah. Aku tersenyum tipis mendengar ceritanya yang begitu kencang. Setelah berjuang bertaruh nyawa dikarenakan tensiku yang sudah melejit tinggi. Akhirnya aku dan bayiku bisa selamat. Tidak terasa bulir air mata jatuh dari ujung kelopak mataku. Bukan air mata kesedihan, namun air mata bahagia. Indra penglihatanku menatap ke langit-langit ruang operasi. Yang terlihat hanyalah lampu dengan cahaya putih yang bersinar terang menyilaukan netraku. Bau amis darah tampak memenuhi ruangan operasi dan menyeruak ke indra penciumanku. Selamat ya bu. Atas kelahiran putri pertamanya. Alhamdulillah bayinya lahir dengan sehat dan selamat. Tidak kurang satu apapun. Ucap dokter Ana sambil menggendong bayiku ke arahku yang masih terbaring karena pengaruh obat bius. Aku menoleh perlahan memandang ke arah putriku. Semuanya tampak samar-samar. Ku tatap indah wajah bayiku lekat-lekat. Hatiku begitu diliputi perasaan bahagia. Secerta senyum tampak terlihat dari sudut bibirku. Rona bahagia begitu menyelimuti diriku. Ingin tanganku terulur untuk menggendongnya. Namun apadaya, tubuhku benar-benar tidak bertenaga. Aku bahkan terlalu lemas untuk memalingkan wajahku. Tubuhku terasa begitu berat. Aku juga tidak mampu menggerakkan kedua tangan dan kakiku. Tampaknya saat itu, kesadaranku belum pulih betuk. Alhamdulillah setelah menunggu hampir 10 tahun, akhirnya lahirlah putri kami tercinta yang kami beri nama Gendis. Di saat hati ini masih berduka karena harus kehilangan sosok malaikat tidak bersayap, ibuku. Allah yang maha adil menggantikannya dengan kehadiran sosok malaikat kecil yang wajahnya sangat mirip sekali dengan beliau. Sekarang aku memiliki dua malaikat dalam hidupku. Malaikat yang akan selalu menjaga dan menemani hari-hariku. Aku tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Terima kasih ya, Rob, untuk semua karuniamu. Selamat datang putri kecilku. Semoga engkau menjadi anak sengleha dan selalu lurus jalannya. Amin. Doaku tulus dari dalam hati. Gendis yang baru lahir harus terpisah dari diriku karena anakku terkena hyperbili rubin. Putriku dimasukkan ke ruang perawatan khusus untuk bayi-bayi kuning agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hari itu semua tampak normal hingga keesokan harinya. Keesokan paginya, seorang perawat bernama Siska mendatangi ruanganku dan berkata, Ibu Imah, bayi-ibu semalam menangis di teris dari pukul 23 lewat 10 hingga menjelang subuh. Sudah kami beri susu dan kami gendong, namun tangisannya tidak juga berhenti. Ketika bayi yang lain terlelap, dalam tidurnya hanya gendis yang paling susah untuk tertidur. Gendis selalu menangis dan menjadi disteris. Bahkan perawat yang sedang bertugas sampai bergantian menggendong gendis berusaha untuk menghentikan tangisannya. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Keluh perawat yang menangani ruang perawatan bayi. Dek, hatiku berdesir halus. Seketika aku teringat pesan ibuku, beliau pernah berkata, Kelak anak pertamaku berjenis kelamin perempuan. Ibuku juga berpesan kalau anakku akan berbeda dengan anak kecil lainnya. Saat itu, firasatku langsung mengatakan, kalau bayi mungilku pekat dengan perubahan energi yang berada di sekitarnya. Maaf ya sus, kalau gendis melepotkan kalian. Tatapku menghibah. Tidak apa-apa bu, itu memang sudah kewajiban kami. Hanya saja yang membuat kami terheran, kenapa gendis selalu menangis tanpa henti. Semenjak saya menjadi perawat, baru kali ini saya menangani bayi yang selalu menangis dan menjerit saat menjelang malam. Papar suster kepada aku. Perawat yang bernama Mbak Siska pun pamit meninggalkan ruanganku. Beliau masih harus mengecek kondisi pasien yang lainnya. Dengan tergesa-gesa, aku bergegas menuju ke ruang perawatan bayi di lantai 3, tempat di mana putriku sedang dirawat. Aku segera memasuki ruang perawatan dan tampaklah ruangan yang sangat luas dan bersih. Kuamati ruangan ini memiliki jendela yang terbuat dari kaca dan sangat besar. Mungkin jendela itu berfungsi untuk para orang tua atau kerabat yang ingin melihat wajah bayi mereka. Kuperhatikan, anakku saat itu sedang tertidur lelap. Ku tatap lekat-lekat wajahnya yang sangat cantik. Aku perhatikan beberapa kali kakinya menendang ke sana kemari. Ternyata anakku sangat aktif, walau dengan mata terpejam. Dirinya tampak tidak bisa diam seperti diriku. Aku tersenyum melihat kelakuan putriku. Aku memasukkan jari kananku ke dalam alat fototerapi. Segera aku genggam dengan erat jari jemarinya yang mungil. Dalam hatiku bertanya, Apa yang kamu rasakan semalam sayang? Kenapa kamu sangat terawel sampai membuat perawat yang menjagamu kebingungan? Siapa yang sudah mengganggu waktu istirahatmu, putriku? Kala itu berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benaku. Setelah dirawat selama dua hari, aku diizinkan pulang oleh dokter, tetapi tidak dengan gendis. Anakku tetap harus dirawat. Karena kadar bilirubinnya tidak ada perubahan yang signifikan. Ketika bayi lain membutuhkan waktu maksimal tiga hari untuk menurunkan kadar bilirubin dari tubuh mereka. Berbeda halnya dengan gendis. Dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menormalkannya. Setiap hari, aku selalu menyempatkan diri berkunjung ke rumah sakit untuk mengunjungi putriku. Aku selalu bertanya ke perawat yang menjaga gendis tentang perkembangan kadar bilirubin dalam tubuhnya. Rasa rindu di dadaku begitu membuncah. Aku tidak sabar ingin segera membawanya pulang. Aku ingin selalu menatap wajahnya ketika ia sedang tertidur pulas. Dan dengan bebas dapat menggendong serta mencium bayiku kapanpun aku mau. Tidak perlu mondar-mandir ke rumah sakit dan selalu meminta izin ke perawat yang bertugas untuk dapat menyentuh jari anakku sendiri. Naluriku sebagai seorang ibu sangat tidak tega saat melihatnya harus berada dalam alat fototerapi. Mata gendis ditutup dengan kain kasah agar sinar ultraviolet yang terpancar dari alat itu nantinya tidak akan merusak penglihatannya. Seperti biasa, setiap aku mengunjungi gendis para perawat selalu melapor kalau gendis selalu menangis dan menjerit histeris setiap menjelang tengah malam hingga adanya subuh berkumandang. Namun semakin lama para perawat mulai terbiasa menghadapi tangisan gendis yang selalu terjadi setiap malam. Menurut mereka hal itu selalu berlangsung rutin setiap malam hari selama gendis berada di ruang perawatan rumah sakit. Di saat bayi-bayi lain asik tertidur lelap gendis malah kebalikannya. Dia akan menangis kencang dan menjerit-jerit histeris. Terima kasih untuk para perawat yang selalu sabar menemani tangisan-tangisan gendis setiap malam. Alhamdulillah setelah seminggu di ruang perawatan gendis diizinkan pulang ke rumah oleh dokter spesialis anak. Dengan catatan gendis harus rutin konsultasi untuk mengetahui perkembangannya. Dan disinilah semua berawal. Ternyata sudah banyak yang menunggu kedatangan gendis di rumah. Mereka akan menyambutnya dengan kejadian-kejadian tidak masuk akal yang harus aku alami. Berbagai macam peristiwa yang akan merubah perjalanan hidup aku dan gendis. Rumah yang tadinya sepi menjadi ceria dengan kepulangan gendis. hati ini rasanya bahagia sekali. Akhirnya malam ini saya bisa tidur bersama anak saya. Suasana di rumah siang itu tampak normal. Tidak ada keanehan yang terjadi. Hingga saat malam tiba. Saat jam hampir menunjukkan pukul 23 gendis yang tadinya tertidur lelap tiba-tiba mulai terbangun. Dia mulai gelisah dan tidak lama kemudian menangis sangat kencang. Ternyata betul apa yang perawat katakan kalau anak saya setiap malam tidak bisa tidur dan selalu menangis. Seperti ada yang dia rasakan. Ketakutan yang teramat sangat. Saya yang panik cuma bisa menggendongnya dan membaca ayat kursi. Tetapi tangisan gendis tidak juga berhenti. Malah semakin kencang. Tangisannya baru berhenti ketika hari menjelang subuh. Dia pun mulai tertidur lelap setelah lelah menangis semalaman. Diri ini pun lelah luar biasa karena harus menggendong dan menenangkannya semalaman. Hati ini mulai bertanya-tanya. Ya Allah ada apa ini? Kenapa anakku begini? Apa yang dia lihat? Apa yang dia rasakan sampai menangis sekencang dan bisa selama itu? Apa yang membuatnya takut? Dalam hatiku hanya bisa berdoa semoga hanya malam ini gendis rewel dan besok-besok sudah normal kembali. Tetapi ternyata pikiranku salah. Ternyata tangisan gendis selalu terjadi setiap malam dan di rumah mulai terjadi peristiwa yang tidak masuk akal. Di rumah banyak sekali mainan yang saya belikan untuk gendis bisa dibilang diri ini kalap karena semua yang saya suka langsung saya beli untuk menyambut kedatangan gendis. Dan disitulah letak kesalahannya. Mereka juga menyukai mainan gendis. Kejadian itu bermula saat menjelang mahrib. Saya yang saat itu lagi berada di dalam kamar menemani gendis yang sedang tertidur. tiba-tiba mendengar alunan musik dari mainan kotak musik yang saya taruh di ruang TV. Awalnya saya kira mainan itu rusak lalu saya matikan tombol off-nya dan saya kembali ke kamar. Begitu saya masuk ke kamar tiba-tiba terdengar lagi alunan musik dari kotak musik yang sudah saya matikan itu. Dalam hati saya ini mainan kenapa? Kok tiba-tiba nyala sendiri? Padahal sudah saya matikan? Setelah berulang kali saya matikan kotak musiknya tetapi mereka tetap saja menyalakannya kembali. Saking kesalnya langsung saya cabut baterai mainan tersebut dan baru tidak terdengar alunan musik lagi dan gangguan itu berhenti. Semakin lama gangguan yang biasa terjadi menjelang mahrib akhirnya sering terjadi juga di saat pagi, siang, dan sore hari. Semua mainan Gendi suka bergerak-gerak, berjalan, dan berbunyi sendiri. Dan semua itu menjadi pemandangan saya setiap hari. Asisten rumah tangga sebut saja Mbak Ani ternyata juga merasakan kejadian aneh di rumah saya. Bahkan Mbak Ani juga tidak berani berlama-lama di rumah walau hanya untuk menemani saya mengobrol. Kata Mbak Ani, rumah ibu serem ya, mainan dede sering gerak sendiri. Saya jadi takut berlama-lama di rumah ibu. Dede juga kenapa rewel parah ya, bu? Tidak seperti bayi lain yang anteng. Saya hanya bisa tersenyum, menanggapi pertanyaan Mbak Ani tentang anak dan rumah saya. Saya hanya bisa berdoa, semoga ujian ini lekas selesai, karena jujur saat itu, saya sudah lelah secara mental dan fisik. Lelah karena sikap gendis yang selalu menangis dan selalu minta digendong. Anakku pun menjadi kunjingan tetangga. Mereka bilang gendisku adalah bayi yang rewel, manja, dan cengek. Tapi saya tidak peduli dengan kunjingan tetangga, atau anak saya tidak pernah menyusahkan kalian. Tetapi mental saya benar-benar diuji saat saya menelpon suami saya yang saat itu sedang bertugas di luar kota. Ketika saya memberitahukan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah, respon mas bukan membuat hati ini tenang, tapi malah memancing emosi saya. Mas berkata, kamu itu halu, jangan kebanyakan menghayal. Gendis itu tahu dia dimanja, makanya dia rewel. Ya Allah, saat itu hati rasanya ingin menangis. Seorang suami yang harusnya menguatkan istrinya ini, malah ngatain istrinya halu. Tidak tahukah kamu mas, kalau bayi-bayi lain itu pada anteng dan bisa tidur dengan nyenyak. Berbeda dengan Gendis yang selalu menangis dan susah tidur. Siang itu aku mendapat kabar kalau suamiku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah tugas di luar kota selama tiga minggu. Hatiku sangat senang mendengarnya. Akhirnya aku di rumah tidak cuma berdua bersama Gendis. Aku berharap dengan kepulangan mas, suasana di rumah tidak terlalu menyeramkan lagi. Akhirnya mas tiba di rumah diantar oleh taksi bandara. Sambil menggendong Gendis kau sambut suamiku. Begitu kami masuk ke dalam rumah, terlihat pemandangan ayunan Gendis yang sedang bergerak-gerak sendiri. Aku langsung berkata, itu mas, lihat sendiri kan kalau ayunan sebesar itu bisa gerak-gerak sendiri. Mas cuma melirik sekilas ke arah ayunan yang posisinya saat itu saya taruh di ruang tamu. Ah, cuma ketiup angin itu makanya bisa goyang-goyang sendiri. Sudah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Mulai sekarang, coba ubah pola pikirmu pakai logika. Saat itu aku cuma terdiam karena diriku lagi malas berdebat. Tetapi dalam hatiku berkata, loh, pada awalnya aku juga pakai logika, tapi kalau kejadiannya seperti ini, setiap hari, ya tandanya ada yang keberes. Brak! Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara yang sangat kencang dari lantai atas. Suara benda jatuh atau tepatnya dibantik. Aku langsung meminta Mas untuk mengecek ke ruangan di atas. Aku terlalu takut mendekati tangga dan naik ke atas. Bagiku, wilayah daerah tangga hawanya sangat menyeramkan. Dengan langkah yang kurang bersemangat, Mas langsung menuju ke tangga dan naik ke lantai atas. Tidak lama kemudian, Mas turun menemui. Tidak ada apa-apa di atas. Tidak ada barang yang jatuh. Semua tersusun rapi dan bersih. Daiku mengarnit mendengar ucapannya. Terus, tadi suara apa, Mas? Suaranya kencang banget. Kayak benda jatuh. Kamu juga dengarkan? Sambil duduk di kursi ruang tamu, Mas berkata, Mungkin itu suara jendela yang tertiup angin. Angin di luar kan lagi kencang hatiku membatin. Angin. Angin katanya. Jelas-jelas di lantai atas itu jendelanya selalu ditutup sama Mbak Hani kalau dia pulang. Lagi-lagi aku mengalah saat harus beradu argumen dengan Mas. Ku lakukan ini biar tidak terjadi pertengkaran. Rasanya aneh kalau baru ketemu malah harus bertengkar. Setelah itu suasana di rumah berjalan tanpa ada gangguan sama sekali sampai menjelang malam tiba. Saat itu menjelang mahrib dan Mas sedang menemani gendis di kamar utama dan aku sedang sholat di kamar belakang. Tiba-tiba mulai terdengar suara dari mainan mobil-mobilan yang berjalan. Diikuti dengan suara musik yang keluar dari Baby Walker. Aku yang baru selesai sholat langsung menuju ke ruangan tempat mainan-mainan tersebut berada. Bulu kuduku meremang terasa ada semilir angin mengelus lembut tengkuku. Suasana di rumah auranya mulai berbeda. Tiba-tiba terdengar suara cekikan anak kecil yang tertawa girang. Kulihat mainan boneka gendis yang disusun di tiang mulai berayun-ayun sendiri. Awalnya gerakannya sangat pelan tapi semakin lama semakin kencang diiringi suara cekikikan yang semakin membuat jantung berdeguk kencang. Di saat aku sedang mengamati aktivitas mereka dari dalam kamar terdengar suara tangisan gendis dan terdengar suara brak. Seperti suara benda yang terjatuh aku bergegas menuju ke kamar dan segera menggendong gendis yang saat itu berada di kasur. Aku berusaha menenangkan tangisnya. Seketika itu sudut mataku melihat ke arah sapu lidi yang biasanya berada di atas lemari tiba-tiba sudah tergeletak di lantai. Mas kok bisa sapu lidinya jatuh ke lantai? Kan posisinya tadi di atas lemari? Tanya aku penuh keheranan. Tahu tuh tadi tiba-tiba saja sapu lidinya jatuh di atas lemari. Mungkin ketip angin. Ujarnya tanpa menolak sedikitpun. Tidak mungkin mas masa sapu lidi bisa jatuh sendiri karena tertiup angin. Berat loh sapunya. Tukasku memberi argumen. Ya mungkin saja. Sudah kamu jangan sampai berpikir macem-macem. Apalagi kalau sampai berpikir sapu itu jatuh karena setan. Jangan mulai lagi membahas hal yang tidak masuk akal. Hal yang tidak penting bagi saya. Tapi tadi mas mendengar suara cekikan anak kecil yang sepertinya sedang asik bermain. Suaranya terdengar dari ruang tengah di tempat mainan gendis berasal. Mas juga dengarkan suara mainan mobil-mobilan dan suara musik dari baby walker. Ujarku penasaran. Suamiku menatap ke arahku dengan pandangan sinis sedangkan saat itu aku sibuk harus menenangkan tangisan gendis. Mas menarik nafas panjang. Harus berapa kali aku harus bilang ke kamu untuk merubah pola pikirmu. Ya mas memang mendengar suara mainan yang bunyi. mungkin mainan itu rusak. Jangan apa-apa semua disangkut pautkan dengan hal gaib kalau suara tawa anak-anak. Mas malah tidak dengar sama sekali. Mungkin itu cuma halusinasi kamu saja. Kamu mungkin terlalu lelah makanya selalu berpikir yang macam-macam. Tapi mas kalau mainan itu rusak kenapa mainan itu cuma berbunyi setiap menjelang mahrib dan tengah malam? Kenapa seperti ada yang memainkannya dan suara tawa anak-anak kecil? Aku dengar dengan sangat jelas. Aku memang capek tapi tidak mungkin aku sedang berhalusinasi. Aku tidak suka menghayal. Pengiku tertahan. Sudahlah kalau kamu tidak mau mendengar suara mainan gendis besok biar semua mainannya akan mas sumbangkan ke orang lain saja biar otakmu tidak berpikir macam-macam. Mas itu pulang ingin istirahat. bukan untuk mendengarkan cerita aneh. Ujarnya dengan nada yang mulai tinggi. Akhirnya aku pun terdiam. Aku lagi malas ribut. Saat itu bukan hanya mainan mobil-mobilan dan musik dari baby walker yang berbunyi. Tapi semua mainan yang ada di ruang TV dan ruang tamu serempak berbunyi semua. Sambil terus menggendong gendis yang terus menjerit histeris, aku melangkah tergesa menuju ke ruang TV. Mataku nanar mengamati semua mainan satu persatu. Emosiku mulai tersulut dengan dada terasa sesak menahan emosi yang siap meledak. Aku menggigit bibir, mengumpulkan keberanian. Resek lo, gangguin anakku aja. Emang salah anakku apa sama lo? Teriaku lantang. Kalau mau pinjem mainan, ya pinjem aja. Tapi jangan bikin anakku nangis. percuma, teriakanku tidak mereka gubris. Aku sangat berharap mereka mau mendengar ucapanku saat itu dan segera menghentikan aktivitasnya. Tetapi tetap saja, mainan itu asik mengeluarkan bunyi khasnya masing-masing. Diringi tangisan dan lengkingan gendis yang merau-raau. Mungkinkah aku hanya berhalusinasi seperti ucapan mas? Tidak. Tidak mungkin. Mas juga melihat dengan mata kepalanya sendiri. malam harinya suasana di rumah semakin menyeramkan. Seperti biasa, menjelang pukul 23 lewat 5 menit, mulai terdengar suara tangisan dari bibir anakku dan kali ini diiringi suara mainan yang berbunyi dari arah dapur. Suamiku yang saat itu sedang tertidur pulas sampai terbangun. Dia sangat marah mendengar tangisan gendis. Tangisannya dibilang mengganggu waktu istirahatnya. Berisik, saya capek pengen tidur tahu. Ketusnya sengit. Saat itu juga aku langsung lawan ucapannya. Kalau gak mau mendengar tangisan gendis, ya sudah kamu bisa tidur di depan TV atau di kamar belakang. Balasko tidak kalah sengit. Namun Mas tidak bergeming. Masih dengan posisi tiduran malah membelakangi kami sambil menutup kupingnya dengan bantat. Sakit. Hati ini sakit mendengar ucapan dan sikapnya. Tidak bisakah kamu berempati sedikit kepada putrimu? Seandainya gendis bisa bicara, dia pasti juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Gendis pasti juga lelah karena harus terus menangis. Gendis pasti juga mau istirahat, ingin tidur dengan nyenyak tanpa menghadapi gangguan dari mereka. Hati gendis pasti juga sedih karena melihat mamanya yang tidak bisa beristirahat karena harus selalu menenangkan tangisannya setiap saat. Gendis gendisnya mama mama kuat karena rasa sayang mama yang begitu besar ke kamu. Kamu yang bikin otak mama tetap waras. Kalau bukan sama mama terus siapa yang mau merawat kamu putriku? Gendis cuma mau digendong sama mama. Kamu cuma merasa nyaman berada di pelukan mama. Dan malam itu akhirnya aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu bersama gendis. Saya tutup pintu kamar dengan kencang dalam hati saya berkata bodoh amat kalau tetanggaku mendengar petengkaran kami. Aku tidak peduli jika besok harus menjadi omongan mereka lagi. Saat itu rasa takutku berubah menjadi rasa marah. Aku benar-benar tidak peduli lagi dengan gangguan-gangguan mereka. Dalam hatiku berkata kenapa kalian hanya mengganggu gendis? Kenapa tidak mengganggu suamiku? Aku persilahkan kalian untuk menampakkan wujud kalian ke suamiku dan tolong bikin mas ketakutan. Ketakutan yang sama seperti yang anakku rasakan. Tapi permintaanku tidak berhasil. Mereka tampaknya lebih tertarik dengan gendis daripada harus menakut-nakuti emas. Hal itu malah membuat hatiku menjadi semakin kesal. Padahal aku sangat benar-benar berharap saat itu mereka mau mengganggu emas. Menunjukkan eksistensinya kalau mereka itu ada. Mereka itu nyata. Alhamdulillah tidak lama kemudian pikiranku mulai kembali normal dan aku mulai tersadar kalau fokusku seharusnya untuk gendis bukan malah berpikir yang macam-macam. Kemudian terlintas di pikiranku bagaimana caranya agar membuat gendis tetap merasa aman, nyaman dan disayangi. Cuma aku yang lebih paham tentang malam itu seperti biasa aku lewati sambil menggendong anak dan memeluk gendis yang terus menangis sampai adan subuh berkumandang. Keesokan paginya mas pamit harus pergi ke kantor karena ada beberapa data yang harus diaserahkan ke pihak HRD. Tapi aku tidak menggubris ucapannya. Aku terlalu asik memandangi wajah gendis yang saat itu sedang tertidur lelap. Hatiku masih diliputi rasa amarah karena kejadian semalam. Ditambah lagi pagi ini mas tidak menunjukkan empatinya sama sekali. Tidak ada permintaan maaf yang terucap dari bibirnya sama sekali atas kejadian semalam. Saat itu aku cuma bisa berdoa agar secepatnya mas segera tugas keluar kota lagi. Tau percuma juga dia berada di rumah tapi tidak pernah peduli dengan aku dan anaknya. Lebih baik hanya aku berdua pun tentang diriku aku akan terima tapi kalau sampai mas cuek dengan gendis cuek dengan semua kejadian aneh di rumah yang selalu membuat gendis menangis maka dia akan menjadi musuhku. Sedihnya saat itu pikiran mas hanya diisi oleh pekerjaan mas tenggelam dalam dunianya sendiri tenang gendis kamu tidak akan pernah sendirian mama akan selalu ada di samping untuk mendengarkan semua ketakutan siang itu setelah mbak Ani selesai membersihkan rumah tinggallah hanya aku berdua dengan gendis di rumah semoga hari ini tidak ada kejadian aneh yang gendis kumamku dalam hati aku mempunyai kebiasaan setiap hari wajib membacakan gendis buku cerita dan siang itu di ruang tamu aku asik membacakan kisah-kisah nabi ke anakku tercayang gendis asik mendengarkan ceritaku sambil sebentar sebentar terdengar celotehnya yang tidak jelas dia juga menatapku dengan tatapan matanya yang sangat tajam kemudian dia tersenyum senyumnya terlihat sangat menawan senyumnya bisa membuat aku melupakan amarah di hati sedang asik-asiknya membacakan buku tiba-tiba mataku menatap keanehan boneka itu boneka berbi yang berada di samping kepala gendis bukannya tadi kepalanya menatap ke arah depan kenapa sekarang berubah sepertinya kepalanya bergerak aku semakin mempertajam penglihatanku ke arah boneka berbi tersebut apa aku salah lihat apa benar kata suamiku kalau aku selalu berhalusinasi tidak tidak mungkin aku gila tidak mungkin aku halu otak ini masih waras dan aku sadar betul kalau saat ini sedang melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau kepala boneka berbi itu benar benar bergerak kepalanya mulai bergerak secara perlahan-lahan dan menolak ke arahku oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.